Menurut Anda menyaksikan news update, Bares Krim Polri menangkap seorang pria karena melakukan tindakan penyebaran ujaran kebencian terhadap kepala negara. Tersangka ditangkap di rumahnya di daerah Aceh. Tersangka JD melalui akun media sosial Suara Rakyat 23 melakukan penyebaran ujaran kebencian. Konten tersangka yang memposting ujaran kebencian terhadap kepala negara yakni Jokowi PKI. Berdasarkan pengakuan tersangka dirinya melakukan tindakan itu karena Jokowi menaikkan harga BBM dan listrik tanpa pemberitahuan. Atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal undang-undang ITE dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Toto bisa kita lihat di sebelah.